Intro Pendampingan keluarga oleh bidan pendampingan sekaligus pelayanan kesehatan kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur 1. Menjelaskan resume hasil screening risiko stunting berdasarkan output aplikasi pendampingan keluarga 2. Menjelaskan treatment perawatan penanganan untuk menurunkan faktor risiko stunting sesuai output aplikasi pendampingan keluarga 3. Menjelaskan treatment perawatan penanganan pencegahan stunting sesuai rekomendasi aplikasi pendampingan keluarga 4. Memantau dan memastikan kepatuhan katin dalam mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A sesuai anjuran 5. KIE dan komunikasi antar pribadi, konseling terhadap pus baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi pil atau kondom 5. Pendampingan sekaligus pelayanan kesehatan kepada ibu hamil 1. Screening awal kondisi kesehatan dan kehamilan 2. Pemeriksaan kesehatan kehamilan berkoordinasi dengan dokter, minimal 6 kali selama kehamilan 3. Pendampingan ibu hamil dalam pencegahan faktor risiko stunting melalui surveillance ibu hamil dan janin minimal 5 kali 4. KIE dan komunikasi antar pribadi, konseling tentang kehamilan sehat 5. Fasilitasi rujukan dan koordinasi dengan tim pelayanan ANC terpadu Pendampingan sekaligus pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin 1. Melakukan deteksi dini faktor risiko 2. Melakukan pertolongan persalinan 3. Melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan pendampingan pada kasus rujukan Pendampingan sekaligus pelayanan kesehatan kepada ibu pasca salin 1. Kunjungan nifas dan kunjungan neonatal, KN dan KF minimal, 3 kali 2. Memastikan ibu pasca salin menggunakan KBPPM KJP 3. Deteksi dini faktor risiko dan komplikasi masa nifas 4. Rujukan jika diperlukan dan pendampingan pada kasus rujukan 5. KIE dan komunikasi antar pribadi, konseling serta pelayanan KBPPM, utamakan MKJP Pendampingan sekaligus pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir 0-59 bulan 1. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 2. Melakukan screening awal faktor risiko stunting pada bayi 3. Melakukan pendampingan tumbuh kembang bayi baru lahir minimal 3 kali yaitu saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun untuk verifikasi, validasi dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan 2. Melan technikan, fakat Cage yang keluarga 3. Melan 4. Melan 5. Melan 5. Melan 5. Melan 6. Melan